Terima kasih telah menonton 300 orang tenggelam di laut Mediterania, setengahnya disebut tewas Ratusan pengungsi dan migran diduga tenggelam saat perahu-perahu yang mereka tumpangi terbalik dilepas pantai Libya di laut Mediterania Hal itu ditahui berdasarkan adanya informasi dari badan-badan bantuan setempat Jurubicara penjaga pantai Libya, Ayub Qasim mengatakan bahwa ada setidaknya 2 perahu yang mengangkut sekitar 300 orang migran Perahu itu yakini tenggelam sekitar jarak 120 km dari wilayah Tripoli Dan dia juga mengatakan untungnya 134 orang korban masih bisa diselamatkan Sementara itu jurubicara badan pengungsi PBB Charlie Yeckley mengatakan para penyintas atau orang yang berhasil bertahan hidup hingga diselamatkan ditolong oleh para nelayan Kemudian diantarkan hingga ke pinggir pantai oleh satuan penjaga pantai Libya Dan diperkirakan ada sekitar 150 orang migran yang tenggelam dan tewas Dan jumlah korban tersebut termasuk perempuan dan anak-anak Informasi tersebut dikutip dari vivanews.co.id dan sekaligus mengiri kebersamaan kita di acara berita terkini Saya Sanyadisir, putra kesuma, pamit untuk diri, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas pagi Om Santi 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 Om Sanyadisir, putra kesuma, pamit untuk diri, selamat pagi dan 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 selamat pagi Terima kasih telah menonton!